Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kini kita akan saksikan terlebih dahulu pemaparan terkait dengan polemik ancaman people power Amin Rais yang akan disampaikan oleh rekan Ami Ardini. Silahkan Ami. Ya, terima kasih Elisa. Pemirsa, ancaman penggerahan massa atau people power untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu oleh Dewan Pengarah BPN Prabowo Sandi Amin Rais ini telah memicu kontroversi. Pasalnya, ide penggerahan people power dengan mengabaikan peran MK dalam sengketa pemilu ini dinilai terlalu berlebihan dan juga seolah mengerdilkan mekanis penyelesaian sengketa pemilu yang ada saat ini. Nah, seperti apa polemiknya? Saya akan coba tunjukkan melalui sejumlah data berikut ini. Yang pertama kita akan lihat dulu sebenarnya seperti apa pernyataan dari Amin Rais yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN. Ini terkait dengan kalau nanti katanya, harus digarisbawahi kalau nanti terjadi kecurangan kita nggak akan ke MK, nggak ada gunanya tetapi memilih people power. Karena people power itu sah, kurang lebih itu pernyataan Amin Rais. Nah, kemudian kalau rakyat merasa ada pengibulan secara masif, terukur dan sistematis, ini kesimpulannya bahwa terjadi election fraud atau DPT palsu. Ini kalau begitu terjadi social revolt, ini juga pernyataan dari Amin Rais. Berikutnya, ternyata tidak hanya Amin Rais juga yang menyatakan kalau kita lihat Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hasim Jayohadi Kusumo juga mengatakan kalau people power itu sah juga. Karena rakyat punya kuasa dan ini menunjukkan ketidakpuasan. Selanjutnya, kita lihat kalau dari TKN, Aceh Hasan Syedzili, jurubicara TKN, mengatakan bahwa manuver ini atau pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais ini merupakan salah satu plot. Dalam framing akan ada kecurangan dalam pemilu dan ini merupakan bagian dari skenario besar delegitimasi hasil pemilu 2019 ini. Selanjutnya, kita lihat kalau menurut jurubicara MK, Fajar Laksono, bahwa pernyataan itu kurang bijak, juga telah menafikan kerja keras MK sebagai lembaga yang kita tahu bahwa salah satu fungsinya atau tugasnya adalah menyelesaikan masalah perselisihan atau sengketa pemilu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja juga ikut berkomentar. Dia mengatakan bahwa undang-undang pemilu ini dibuat dan disetujui oleh semua fraksi di DPR. Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib untuk menaatinya. Dan keberatan mengenai sengketa pemilu ini diatur dalam undang-undang dan juga undang-undang dasar. Karena itu juga harus diikuti. Selanjutnya, ini dia pernyataan dari Ketua MK periode 2003-2008, Jimli Asidiki, yang mengatakan bahwa MK ini sudah dibuat sebagai forum beradab untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kalau dalam proses, ada yang namanya Bawaslu. Kalau mengenai hasil, ada yang namanya MK. Jadi, pindahkanlah persengketaan politik dari jalanan ke ruang sidang. Karena memang itulah tugasnya lembaga-lembaga yang sudah dibentuk selama ini. Selanjutnya, pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat sebenarnya seperti apa regulasi penyelesaian sengketa pemilu. Ini menurut yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita. Kita lihat dulu di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengatakan bahwa MK ini berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian juga memutus pembubaran partai politik dan memutuskan, maksud kami, memutus perselisihan tentang pemilu. Selanjutnya, kita lihat lagi. Ini dia Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di sini juga dicantumkan kalau misalnya ada perselisihan, perolehan suara, baik itu di legislatif maupun juga di capres. Ini juga diserahkan kepada MK. Selanjutnya, kita akan lihat empat kanal penyelesaian sengketa pemilu. Ini dia mungkin yang harus dipahami bahwa yang pertama adalah Bawaslu ini menangani pelanggaran administrasi dan juga sengketa proses pemilu. Kemudian ada juga Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa hasil pemilu. Ada juga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini akan menangani pelanggaran etika kalau dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini tentunya ada salah satunya KPU dan juga Bawaslu. Kemudian juga ada Sentra Gakubdo ini menangani sengketa pelanggaran pidana pemilu. Nah inilah dia empat kanal yang sebenarnya menjadi tempat ketika misalnya ada aduan ataupun juga ada temuan terkait dengan adanya pelanggaran ataupun kecurangan. Kalau terjadi dalam pemilu maka bisa melalui keempat kanal ini. Ya demikian sejumlah informasi yang bisa saya sampaikan. Kini kita kembali ke Anda Elisa. Silahkan. Baik terima kasih Amir Dini dan pemirsa Prime Time Talk masih akan kembali usai juga tetaplah bersama kami.